Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan dituduh, ulama busuk. Muhammadiyah merupakan salah satu gerakan Islam terbesar bukan hanya di Indonesia, melainkan juga dunia. Persyarikatan ini berdiri sejak 110 tahun silam. Perintisnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang alim terkemuka dari Kesultanan Yogyakarta. Ulama yang lahir dengan nama Muhammad Darwis itu sejak beliau aktif dalam dunia dakwah. Saat masih berusia 15 tahun, ia telah melaksanakan ibadah haji. Rihlahnya ke tanah suci tidak hanya dimanfaatkan untuk mengerjakan salah satu rukun Islam, melainkan juga memperdalam pengetahuan agama. Selama di perantauan, Darwis muda mencerna banyak ilmu dan pengalaman. Di bawah bimbingan banyak gurunya, termasuk Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, ia mencerap pelbagai pemikiran, termasuk gagasan modernisme Islam yang dimotori para tokoh, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Begitu kembali ke tanah air pada 1888, namanya berganti menjadi Ahmad Dahlan dan dirinya pun melakukan syiar Islam. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan untuk mencapai cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup seiring dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami dari Nyai Walidah ini menghendaki Muhammadiyah untuk mewujudkan semboyan, sedikit bicara, banyak bekerja. Dan, moto itu pun tercermin pada laku pribadinya, seperti tersirat dalam kisah berikut. Dinukil dari buku Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam 1992, halaman 44-46. Dalam sebuah upaya untuk memperkenalkan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan penghinaan keras. Sepulang dari menyiarkan Islam di Banyuwangi, sebuah surat sampai kepadanya. Tertulis di dalamnya kata-kata yang amat tendensius. Hai ulama palsu yang busuk. Datanglah kemari sekali lagi, kalau memang benar ajakanmu itu. Kami akan menyambut kedatanganmu dengan belati tajam dan golok besar, biar engkau pulang menjadi bangkai. Bawalah istrimu sekali supaya dapat kami selesaikan pula. Setelah selesai membaca surat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersiap-siap bersama istrinya pergi ke kota tersebut. Keputusan sang Kiai segera menimbulkan kecemasan di kalangan sanak kerabat. Dengan tenang, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan, kalau orang yang durhaka telah berani bertindak begitu, kenapa kami yang membawa kebenaran dan hendak menyiarkan agama yang hak, benar, harus takut kepada mereka. Kami harus berangkat sekarang juga untuk mengajar dan mendidik mereka. Namun, sesampainya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istri di Banyuwangi, ancaman yang dialamatkan kepada mereka tidak terjadi. Jangankan ada orang yang mengganggu. Sepatah kata pun tidak ada yang bermakna permusuhan ditujukan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan, sesudah sang Kiai melakukan taplik selama beberapa hari, sebuah cabang Muhammadiyah berdiri di Banyuwangi. Pendekatan dakwah dan keberanian sang pendiri persyarikatan berhasil mengatasi isusu yang berpotensi kekerasan. Kisah lainnya, yakni ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berada di Tosari Keresidenan Pasuruan, Jawa Timur. Kala itu, Kiai Dahlan dalam kondisi sakit keras, sehingga memerlukan menghentikan sejenak aktivitas dakwah. Namun, dalam waktu istirahat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap menyampaikan pelajaran Islam kepada para pegawai rumah pesanggerahan. Bahkan, ia menyempatkan diri ikut memperbaiki surau tempat para jamaah sholat dan berkumpul. Dalam kondisi demikian, semangat tapliknya justru semakin bertambah. Kiai Haji Ahmad Dahlan khawatir bila ajalnya tiba, sedangkan tugas syiar Islam dalam keadaan terlantar. Semangat sang Kiai untuk menyesuaikan antara dakwah lisan dan perbuatan. Inilah yang dilanjutkan para pengikut dan murid-muridnya bertahun-tahun kemudian. Surat Esyaf ayat 2 dan 3 menjadi pemicunya. Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar murka Allah kepada engkau yang mengajak dan menyuruhkan sesuatu sedang engkau sendiri tidak mau mengerjakan. Itu tadi kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sempat dianggap sebagai ulama busuk. Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita. Amin. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!